Pemirsa kantor wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenang Diyo memastikan kuota haji pada tahun 2023 untuk Diyo naik 54%. Pada tahun 2023, kuota haji di Diyo mencapai 3.150 jemaah, terbagi dalam 5 kabupaten kota di Diyo. Selamat dan selamat datang kembali. Semuanya saya terima kasih. Terima kasih. Kepala Kanwil Kemenang Diyo Masmin Afif mengatakan calon haji yang berangkat diprioritaskan pada calon jemaah haji tahun 2020 dan 2021 yang gagal berangkat karena pandemi. Selain itu dengan kembalinya kuota haji normal ini, maka pembatasan usia keberangkatan jemaah haji juga akan dicaput. Untuk saat ini syarat perjalanan haji masih diperlakukan, kewajiban vaksinasi dosis 1 dan 2. Sertifikat vaksin nantinya diperlukan untuk pengurusan visa jemaah yang akan berangkat haji. Haji insya Allah 2023 kita akan mendapatkan kuota normal untuk Diyo sebagaimana kuota-kuota normal yang lalu sebelum pandemi sekitar 3.150an jemaah yang terbagi untuk 5 kabupaten kota. Untuk tahun berapa yang berangkat nanti itu Pak? Ya yang berangkat tentunya adalah nomor porsi yang paling awal sehingga diutamakan jemaah yang kemarin tertunggu ya di tahun 2020 dan 2021. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.